Intro Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi disini Untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film berjudul Goodbye Mr. Cool Film ini bercerita tentang taubatnya seorang gangster super keren yang sudah terkenal di kalangan para gangster Hong Kong Saking terkenalnya, dari remaja sampai aki-aki banyak yang tahu akan kehebatan pria tampan bernama Aluimi Akan tetapi, Aluim yang sudah lama berkecimpung di dunia hitam memutuskan untuk hijrah dan kembali ke jalan yang benar Yaudahan atau kalau gitu mah, tenang Justru disinilah serunya Aluim yang sudah pensiun dari dunia gangster terus dirayu pada sahabatnya agar kembali lagi seperti dulu Bahkan, sebagian dari mereka melakukan segala macam cara agar Aluim bisa kembali sangar seperti dulu Apakah Aluim mampu bertahan? Atau gagal move on dan kembali seperti dulu? Ponton sampai habis Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian Film ini berawal dari kembalinya Aluim ke negara Hong Kong setelah dipenjara di negara Thailand Herankan kenapa kakinya pinjang? Jadi gini, beberapa tahun yang lalu Kak Lung yang seorang panglima perang sebuah mafia menjalani misi untuk menghabisi kepala gangster di negara Thailand Aluim, ternyata target Aluim adalah seorang panglima Juragan Bajai di daerah ini Karena kalah jumlah Aluim dan temannya yang tersisa berniat untuk kabur Saat semuanya sudah tewas Aluim yang kakinya tertusuk pun berhasil kabur Setelah berhasil lolos Aluim meminta bantuan kepada bosnya Tapi tak lama kemudian Keberadaan Aluim sudah diketahui kepolisian Thailand Akhirnya, Aluim pun tertangkap dan difonis 6 tahun penjara Dan kini Aluim yang seperti habis merantau Tiba di sebuah kafe milik temannya Yang seorang mantan gangster Saat mereka bertemu Pria bernama Kong ini speechless Karena tak menyangka Aluim masih hidup Tapi lama kelamaan Mereka terlihat senang karena bisa berkumpul Dan mengenang keceriaan mereka Yang selalu mabuk ceribel Kemudian Aluim mengatakan bahwa kali ini Ia ingin bertaubat Dan ingin bekerja di kafe ini Keinginan itu pun disambut baik oleh Kong Yang sejak dulu selalu ditolong oleh Aluim Di keesokan harinya Aluim menjalani aktivitasnya sebagai pelayan kafe Kegondrongan Aluim pun menjadi daya tarik tersendiri Bagi para remaja bau matahari di kafe ini Tak lama kemudian Tiga fans kangen band datang Membuat keributan di dalam kafe Tanpa diduga Mantan bawahan Aluim datang Dengan segambreng pasukan Si ketua geng ini pun tak menyangka Akhirnya ia bertemu dengan pemimpinnya Kemudian Ia mengajak Aluim untuk kembali bekerja Di si bos besar Akan tetapi Aluim menolak karena ia sudah bertaubat Dan lebih memilih untuk menjadi seorang pelayan kafe saja Karena memaksa Aluim sama saja dengan musik macan Pria ini pun pergi sambil mengusir para makhluk gajelas ini Setelah beberapa saat Kelompok lain pun datang dan membujuk Aluim Untuk kembali memimpin mereka Tapi tetap saja Aluim lebih memilih untuk fokus berkarir Sebagai pelayan seperti eci-eci saja Ketika hampir tengah malam Pimpinan geng elektun kesal Karena tidak sempat nongkrong di dalam kafe Tapi karena ketampanan Aluim yang mirip Ekin Cheng Wanita bernama Li ini pun memberikan kuntung rokok Kali aja jadi pelet Setelah kafe tutup Aluim iseng meracik seblak yang begitu populer di tanah Jawa Lalu tiba-tiba Ia teringat dengan sosok ayahnya yang sejak dulu kesal kepada Aluim yang selalu genggengan Dan sewaktu Aluim di penjara Si ayah pun meninggal dan sempat menulis wasiat kepada Aluim Dari surat tersebut Si ayah berharap Aluim bisa berubah dan menjadi orang baik Nah Dari saat itulah Aluim sadar dan bertekan untuk berubah Terlihat kedua mata mantan para gangster ini pun berkaca-kaca dengan cerita tersebut Di kesokan harinya Aluim dan Kong merasa terhibur oleh seorang bocah yang memesan minuman dengan sedotan paralon Tak lama kemudian Ibunya menitipkan bocah tersebut karena ia akan bermain junen Sisi lain Si bos besar dan para petinggi lainnya sedang mukbang di sebuah restoran Kemudian Mereka membicarakan kembalinya Aluim ke negara Hong Kong Akan tetapi Si bos sudah tidak peduli kepada Aluim meskipun sudah berjasa besar bagi kelompoknya Terlebih karena Aluim kini sudah cacat dan tak mungkin hebat seperti dulu Saat malam datang Kita kembali ke cafe Kali ini Aluim merasa heran karena ibu si bocah belum juga kembali Tapi tiba-tiba Bocah ini memanggil Aluim ayah dan mengatakan bahwa ia ingin tinggal bersamanya Meskipun merasa konyol Aluim memikirkan cara agar ibunya cepat kembali Singkat cerita Aluim mendapatkan nomor ibu si bocah dan langsung menghubunginya Namun tanpa diruga Wanita itu mengatakan bahwa bocah ini bukanlah anaknya Melainkan anak Aluim dan si pacar yang bernama Helen Mendengar nama tersebut Aluim pun tak menyangka bahwa permainan putsal bersama Helen dulu Ternyata menghasilkan seorang bocah Terlihat Aluim pun seolah tak percaya dengan kenyataan ini Lalu Ia berniat untuk menjaga si bocah setidaknya sampai bertemu dengan Helen Kemudian kita beralih kepada Helen yang seorang pimpinan mafia kelas kakap merah Setelah selesai arisan di Taiwan Ia mendapat telepon dari pengasuh anaknya Lalu Wanita itu memberitahu bahwa Aluim kini sudah keluar dari penjara dan berada di Hong Kong Setelah mengetahui alamatnya Helen berniat untuk segera menuju Hong Kong Singkat cerita Helen tiba di Hong Kong dan mendapat sambutan dari pacarnya yang bernama Prince Namun karena masih muang akibat perjalanan Helen memilih untuk langsung tidur Sesaat sebelum baca doa tidur Helen teringat ketika Aluim akan pergi ke Thailand Dimana pada saat itu Helen yang masih burik sangat berharap akan diajak Aluim ke Thailand Melihat Helen yang begitu ngotot Aluim menyuruh Helen untuk segera mandi Tapi ternyata Aluim sengaja meninggalkannya dan mengurung Helen dikontrakan Helen yang pada saat itu tidak sadar sedang hamil Cuma melongo melihat pacarnya pergi Kembali ke kafe Kali ini Aluim kedatangan kelompok reman yang meminta uang keamanan Melihat kelakuan para preman ini Aluim dan Kong teringat akan kelakuan mereka dulu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah mengenang masa-masa indah mereka Tiba-tiba Tiba-tiba Helen mendatangi kafe Kedatangan Helen pun membuat para preman ini langsung pergi Terlebih karena Helen merupakan ketua mafia yang disegani dan populer di daerah ini Kemudian Aluim dan Helen pun terdiam setelah sekian lama mereka tak bertemu Kebayang dong mau ngobrol apaan Dengan bergaya seorang pelayan Aluim menyiapkan teh doger andalan kafe ini Dan ketika melihat Aluim berjalan Helen langsung kaget dengan kondisi cacat mantan pacarnya ini Saat Aluim kembali Ia menyalahkan Helen karena tidak peduli dan merawat anak mereka Akan tetapi Helen tidak menggubris perkataan Aluim tersebut Karena yang ia fikirkan hanya kenapa Aluim bisa pengkor dan cacat seperti ini Pasangan rumit ini pun begitu kekeh menunggu jawabannya atas pertanyaan mereka masing-masing Lalu Helen meminta agar Aluim kembali lagi seperti dulu Namun jawaban Aluim tetap sama seperti biasanya Sekeras apapun Helen memujuknya Namun tetap saja Aluim menolak Melihat Aluim yang keras kepala Helen pun akhirnya pergi Terima kasih telah menonton! Ketika malam datang Helen bertemu dengan kepala geng si bandar tepung oleng Dimana kali ini Helen memesan tepung oleng dalam jumlah yang banyak Kemudian Helen menceritakan tentang keberadaan Aluim yang sudah berada di Hong Kong Terlihat pria bernama Han ini pun kesal dengan keberadaan saingannya itu Helen pun mengatakan bahwa ia akan terus berusaha agar Aluim kembali bersamanya Di kesokan harinya Aluim mendapat kabar bahwa anaknya beku hantam Mendengar kabar tersebut Aluim pun langsung mendatangi S2D Impress Sesampainya di sekolahan Ternyata si ketua geng elektun adalah guru dari anaknya Terlihat mereka pun sama-sama tak menyangka akan kenyataan ini Lalu Aluim meminta si guru yang bernama Li Untuk jangan memberikannya catatan buruk kepada riwayat anaknya Tapi karena Li menolak Aluim mengancam dengan rekaman video Ketika Li merokok di muka umum Apalagi rokoknya ketengan dan jarcok pula Daripada kena semprot bukepsek Li akhirnya menuruti permintaan si papa tampan Aluim Setelah mereka sepakat Aluim dan anaknya pun pergi Kemudian Mereka pun semakin akrab dan terlihat layaknya ayah dan anak pada umumnya Saat malam datang Li melakukan pekerjaannya di cafe milikong Ia itung-itung sambil ngecingin Aluim Tapi tak lama kemudian Teman-teman Li datang dan mengajaknya mabok di hajatan Cie Yen Namun karena Li mengidolakan Aluim Ia pun memilih untuk bertaubat dari kebiasaan buruknya itu Mendengar perkataan tersebut Para anak muda ini pun kecewa Ketika ada kesempatan Seorang dari mereka memasukkan pil oleng ke dalam minuman Li Meskipun tanpa pukulan Aluim berhasil mengusil para berandalan ini Namun tanpa diduga Si bocah nyeruput minuman yang sudah dicampur obat itu Setelah beberapa saat Li berkata Aduh guys Sepertinya minumanku sudah diberikan obat deh Ketika si bocah gudagideg Para berandalan tadi membawa segambreng pasukan Kemudian Aluim meminta Li untuk segera membawa anaknya ke rumah sakit Sementara ia akan menghadapi para geng motor ini Hampir saja Pukulan berdemeg Aluim nyocol di kornea si preman Saat semua geng Aluim berdatangan Para gangster Hongkong pun mengetahui dan menyangka Aluim sudah garang seperti dulu Terlihat Helen pun senang dengan pemberitaan ini Terlebih karena ia merasa akan bisa bersama Aluim lagi seperti dulu Melihat geng Aluim yang begitu besar Komplotan geng Reci ini pun kabur Tapi bagi Aluim Kejadian ini tidak akan merubah pendiriannya Yang ingin berhenti menjadi seorang gangster Singkat cerita Aluim tiba di rumah sakit untuk melihat kondisi anaknya Saat bertemu dengan Li Mereka pun menunggu si bocah yang masih menjalani perawatan Tak lama kemudian Helen menemui Aluim dan mengajaknya bicara Ketika Aluim menganggap Helen akan menemui anak mereka Helen malah membahas aksi Aluim yang keren sewaktu di cafe tadi Lalu Helen mengatakan bahwa ia sudah memesan tepung oleng kepada Han atas nama mereka berdua Ia pun menyuruh Aluim untuk mengambil barang yang bernilai sangat mahal itu Mendengar perkataan Helen Aluim jelas marah Bukannya ngurus anak Nyai malah sibuk ngurusin barang haram Helen pun berkata Bukannya aku tak mau ngurus Tapi jika aku dekat dengan anak kita Aku selalu ingat kepadamu yang sudah meninggalkan aku Lung Setelah meluapkan kesedihannya Helen pun pergi Di kesokan harinya Helen berniat untuk menemui Han Tapi kali ini Ia berniat akan memancing Aluim untuk datang menyelamatkannya Helen pun meminta anak buahnya Untuk mengatakan kepada Aluim bahwa dirinya ditahan oleh Han Setelah memberikan perintah tersebut Helen langsung menemui Han Saat mereka bertemu Han yang sudah mengirimkan tepung oleng Merasa kesal karena Helen belum memberikannya uang Dan dengan lantangnya Helen mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan uang kepada Han Terlihat Han pun kesal karena Helen sudah PHP Apalagi saat Helen pergi meninggalkannya Akhirnya Helen pun ditahan di tempat Han Dan untuk saat ini Rencana Helen berjalan lancar Di sisi lain Anak buah Helen melakukan tugasnya Akan tetapi Ia menceritakan tentang akal bulus Helen yang sengaja bikin masalah Karena sudah muak dengan perilaku Helen Aluim akhirnya menemui Prince Sang pacar dari Helen Lalu Aluim menceritakan tentang apa yang sedang dialami oleh Helen Ia pun meminta Prince untuk segera menolongnya Terlebih karena Aluim merasa Prince adalah laki-laki yang pas untuk mendampingi wanita gangster itu Setelah pembicaraan singkatnya Aluim pun pergi Singkat cerita Prince menemui Han Lalu Ia menyebutkan niatnya yang akan menjemput Helen Kemudian Ia memberikan cek sebagai bayaran untuk tepung oleng yang diterima oleh Helen Setelah dil-dilan Han pun mengantar Prince kepada tawanannya Bagaikan seorang Arjuna berduit Prince berusaha tampan di hadapan sinandang Helen Sementara itu Helen kecewa karena bukan mas Alung yang menyelamatkannya Setelah keluar dari tempat Han Helen marah karena Prince sudah ikut campur Dan apapun yang terjadi Helen mengatakan bahwa ia akan tetap menunggu Alung Lalu Dengan sadisnya Helen pun memutuskan ikatan cinta diantara mereka Bagaikan kesambar geledek Jiwa gangster Prince pun rontok saat diputuskan oleh Helen Kemudian kita beralih ke suasana menyenangkan di tempat Alung Lalu tiba-tiba Helen datang dengan perasaan kecewanya Ia pun tak habis pikir Alung Setega itu kepadanya Setelah keadaan sudah tenang Alung pun sadar akan kesediaan Helen yang sudah 6 tahun menunggunya Karena ternyata Dulu Alung sengaja meninggalkan Helen Karena ia khawatir jika Helen terluka Akhirnya Keluarga yang terpernah ijab kobol ini pun sudah sama-sama sadar dan saling mengerti Di keesokan harinya Helen merasakan sensasinya ngurus anak yang akan pergi ke sekolah Sementara itu Si jabriga Alung menyiapkan sarapan untuk mantan pacar dan anaknya itu Kemudian Helen mengatakan bahwa ia akan meninggalkan Hong Kong Dan fokus untuk merawat anak mereka Terlihat Alung pun merasa lega karena Helen akhirnya sadar dan mau bertobat Di tengah kebahagiaan mereka Kita melihat Prince yang galau parah Ketika sedang sibuk manyun Ia dihubungi oleh Han yang berniat untuk mengadu domba Kemudian Han meledek Prince yang sudah dibuang Helen bagaikan sampah Ia pun mengatakan bahwa semalam Helen tidur di tempat Alung Merasa sudah terhina Prince menyuruh Han untuk datang ke loteng kantornya malam ini Beberapa jam berlalu Kita melihat Helen yang akan menjemput anaknya di sekolah Tanpa diduga Prince menculik si bocah bersama Helen Tanpa diduga Anak buah Prince melakukan teror di tempat Alung Tapi untungnya Mantan anak buah Alung datang tepat pada waktunya Karena kelakuannya dihalangi Si pirang pun menghubungi bosnya Kemudian Prince mengatakan kepada Alung Bahwa ia sudah menyandra Helen dan anaknya Ia pun menyuruh Alung untuk datang ke tempatnya malam ini Singkat cerita Alung pun mendatangi Prince Yang ternyata ingin menantangnya duel Lalu Prince mengatakan jika Alung berhasil mengalahkannya Ia akan meninggalkan Hong Kong Ia akan meninggalkan Hong Kong 26X Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!